Suatu saat saya kajian di Jabodetabek, kemudian ada orang yang ingin ketemu, akhirnya kita janjian di rumah makan, dan dia bawa keluarganya, istrinya. Kemudian kita ngobrol. Kemudian sang istri bercerita, Ustaz, Alhamdulillah, saya ini pernah diselamatkan oleh Allah berkali-kali. Suatu saat saya berhijrah, sebagaimana layaknya seorang yang berhijrah, semangat, akhirnya saya langsung bercadar, saya langsung jilbab lebar, saya langsung gamis panjang, jubah panjang. Dan beliau ini dulunya adalah suka iklan, jadi artis iklan. Kolega-kolega saya, teman-teman saya ninggalin saya satu-satu, saya dituduh teroris, dituduh keras, dituduh saklek, satu-satu. Akhirnya saya kan stres juga, Ustaz. Akhirnya lambat laun saya kembali lagi ke dunia itu. Dunia kelap malam, dunia minum-minum, dunia buka aurat, dunia-dunia. Suatu malam, saat kami lagi dugem, teman saya di samping saya, di hadapan mata saya, Ustaz, mati. Ini subhanallah saya merinding. Mulai saat itu, saya menangis sejadi-jadinya. Bukan hanya karena kematian, teman. Tetapi burhakannya saya terhadap Allah SWT. Coba kalau seandainya yang dipilih untuk mati saya, Ustaz. Lihat, ingat baik-baik. Jangan-jangan ketika Anda kembali kepada maksiat, Itulah salah satu takdir Allah, Anda mati di atas keburukan. Rasulullah SAW pernah bersabda, Sesungguhnya Allah SWT jika menginginkan untuk mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan menjadikan hamba tersebut memiliki hajat di tempat tersebut. Hati-hati. Mungkin ketika Anda kembali kepada maksiat, Itu salah satu rencana Allah untuk mengakhiri hidup Anda dalam keadaan su'ul khatimah. Terima kasih.